Bersama Polda, Sulawesi Selatan, Dinas Perdagangan Kota Makassar kembali melakukan inspeksi mendadak di sejumlah pangkalan dan pengecer gas LPG 3 kg di Kota Makassar. Dalam peninjauannya, Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar, Emy Asir, menyebutkan bahwa gas LPG 3 kg sulit didapatkan di beberapa wilayah di Kota Makassar. Namun tidak membuat harga gas LPG 3 kg mengalami kenaikan, di mana harga masih di atas rata-rata yakni Rp15.500 dari pengecer dan dijual ke masyarakat sekitar Rp18.000 hingga Rp20.000. Emy Asir mengatakan, berdasarkan pantauan di pangkalan dan pengecer gas LPG 3 kg, kelangkaan terjadi lantaran penjualan yang tidak tepat sasaran, di mana kebanyakan pembeli merupakan pengusaha rumah makan besar, laundry, dan masyarakat yang kerap menggunakan mobil mewah. Untuk itu melalui inspeksi tersebut, Emy Asir menghimbau kepada para pengedar gas LPG 3 kg untuk tidak melakukan penjualan kepada masyarakat mampu. Merujuk, gas LPG 3 kg diperuntukkan bagi masyarakat miskin atau yang berpenghasilan di bawah Rp1,5 juta. Di mana pemakaian itu bukan orang yang berhak, agar segera berkondominasi kepada kami, dan kami akan tidak lanjutin. Kami tidak main-main, hari ini kami bersama-sama folder turun ke bawah ini. Saya mengatakan, saya tidak menafikan. Mungkin saja ada. Nah karenanya partisipasi masyarakat, termasuk teman-teman media, kami sangat harapkan. Bila mana mendapatkan seperti itu, ada penimbunankah, atau ada pemakaian LPG 3 kg, bukan dari saudara-saudara kita yang tergolong. Emyasir menambahkan, pihaknya akan tetap melakukan pemantauan di sejumlah pangkalan, bahkan siap menempatkan anggota disedak untuk melakukan pengawasan. Bagi pangkalan maupun pengecer yang ditemukan masih melakukan penjualan terhadap masyarakat mampu, akan diserahkan ke pihak berwajib untuk ditindak lanjuti. Musdalifah Lestari Rauf Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.